Halo sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan keberkahan atas usaha kita Baiklah untuk para senior, para suhu yang lebih awal berbudidaya atau bertani singkong Mohon saran, dukungan, dan bahkan kritiknya untuk membangun channel yang tidak seberapa ini Di sini saya sedikit akan berbagi tentang pengalaman saya bertani singkong dari awal sampai ke panen Ini kemarin saya tanam singkong jenis kasesa itu di awal bulan November 2021 Dan kemarin di bulan Mei tanggal 20-an ini saya sudah panen Di sini saya akan menjelaskan rincian biaya operasional dari awal tanam sampai panen di umur yang ke 7 bulan Atau 7 bulan jalan Sahabat semua mungkin di antara kita beda modal beda cara ya Ini saya akan bagikan rincian biaya operasional yang saya gunakan Yang pertama itu ya setelah lahan sudah jadi itu saya bayar biaya bajak Kemarin saya biaya bajaknya itu Rp600.000 Saya bajak satu kali Karena ladang ini meskipun bekas tanaman singkong ini tanaman kedua ya Jadi sudah saya bajak berkali-kali ya Untuk bajak yang pertama saja Karena yang pertama itu saya bajak dua kali Baiklah sahabat semua Ini rincian yang saya buat Untuk biaya bajak Tadi Rp600.000 Kemudian pupuk kandang Kemarin karena lahan masih bagus ya Masih baru bekas karet Itu saya menggunakan pupuk kandang kohe kambing Kotoran kambing itu sebanyak 80 sat Atau 80 karung Dan itu saya tebar di ladang pas pembajakan Untuk harga satu satnya itu Rp13.000 Jadi kita kalikan Rp80.000 Biayanya Rp1.040.000 Lumayan ya teman-teman ya Kemudian untuk biaya tebarnya Itu saya borongkan ya teman-teman ya Biaya tebarnya saya borongkan Itu Rp250.000 Kemudian untuk bibit Bibitnya ini saya tidak beli Karena pakai bibit yang lama Jadi gratis ya teman-teman ya Tinggal biaya tanam saja Biaya tanam itu Rp700.000 Karena ini tidak di-recher Jadi saya menggunakan tali Itu Rp700.000 Kemudian untuk biaya yang lainnya Yaitu biaya pemupukan Pemupukan pertama Pemupukan awal Di umur yang kurang lebih Satu bulan Itu saya memberikan pupuk Sebanyak 3 quintal Atau 6 sat Dengan rinciannya yaitu Pupuk ACL Pupuk TSP Dan pupuk Palembang Masing-masing itu Sebanyak 2 sat Jadi semuanya 3 quintal Rincian biayanya Untuk pupuk KCL Dan TP Itu saya gunakan Yang premium Harganya agak mahal sedikit Itu Rp550.000 Per kantongnya Jadi kita kalikan 2 sat Itu Rp1.100.000 Begitu juga Untuk biaya pupuk TSP Harganya sama Kita gunakan 2 sat Jadi Rp1.100.000 Kemudian untuk pupuk Ponska Palembang Itu satu satnya kemarin Rp180.000 Kita pakai 2 sat Berarti Rp360.000 Itu untuk pupuk yang pertama Kemudian kita tambahkan biaya Biaya pemupukan itu Rp200.000 Rp200.000 Begitu ya Sahabat semua Pupuknya Sebanyak 3 quintal Tadi saya ulangi Pupuk KCL 2 sat Kemudian pupuk TSP 2 sat Dan pupuk Ponska Palembang 2 sat Itu untuk Pemupukan pertama Kemudian Untuk biaya yang lain Yaitu Biaya penyemprotan Atau biaya obat Nah ini biaya penyemprotan Dan biaya obat ini Itu kemarin Menghabiskan obat Sebanyak 3 liter 3 liter itu Per liternya Sekarang obat-obatan Ganti harga Atau naik Itu Rp90.000 Rp90.000 Per liter Jadi Sekarang Kita kalikan 3 Menjadi Rp270.000 Dan biaya Tenaga Penyemprotan Tetap sama Belum naik Masih Rp300.000 Per 1 hektarnya Baiklah teman-teman Kalian Di umur yang Keempat bulan Masuk yang Kelima bulan Kemarin Saya Melakukan Pemupukan yang Kedua Untuk Pemupukan yang Kedua ini Saya Hanya Memupuk Sebanyak 2 kintal Setengah Atau 5 sat Saya Tetap Menggunakan KCL 2 sat Kemudian Ponska Palembang 2 sat Dan Untuk Campuran Nanti Untuk Pertumbuhan Batangnya Itu Saya Menggunakan Urea Jadi Pupuk Urea Ini Saya Gunakan Di Pemupukan Akhir Ya Teman-teman Ya Bukan Di Pemupuk Itu Jadi Semuanya 5 sat Rinciannya Seperti Tadi Dan Yang Membedakan Yaitu Cuma Harga Pupuk Orea Pupuk Orea Di Tempat Kami Ini 150 Rupiah Per Satu Sat 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 Kemudian saya bawa ke pabrik Alhamdulillah harga masih bagus Rezeki saya ya ini Kemarin harga kotor dari pabrik itu Rp1.720 Namun karena singkong ini belum tua Belum umur maksimal di atas 8 bulan atau 10 bulan Itu potongannya juga lumayan Sebanyak 24% Untuk potongannya Untuk harga bersihnya Jadi Rp1.720 Dikurangi 24% Maka hasilnya Rp1.314,8 Itu harga setelah potongan pabrik Kemudian Selanjutnya Untuk pendapatan bersih Kita kurangin lagi dengan biaya operasional Yaitu biaya omkos mobil Dan biaya kulih ya teman-teman ya Kalau disini biaya kulihnya itu Rp160.000 per tonnya Jadi pendapatan tadi kita kurangin lagi Rp160.000 per ton Maka hasilnya Maka hasilnya Yaitu Kurang lebih Rp1.154 Kita kalikan 25 ton 3 kintal Maka hasilnya Rp29.216.000 Kita kurangi dengan modal Tadi Rp7.530.000 Jadi Kita masih mendapatkan Sebanyak Rp21.686.000 Alhamdulillah Kita mendapatkan hasil Sekali lagi Dari tanam sampai panen Itu Dipotong modal Kita masih mendapatkan hasil bersih Rp21.686.000 Anggaplah Ditambah biaya lain-lainnya Dapat hasil Kurang lebih Rp20.000.000 Sampai Rp21.000.000 Itu saja ya Sahabat Tani sekalian Rincian Biaya Yang coba saya buat Semoga Selanjutnya Kita mendapatkan hasil Yang lebih banyak lagi Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh